Selamat malam teman-teman wartawan, saya akan membacakan kegiatan tangkap tangan yang dilakukan terhadap para pejabat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tadi sudah disampaikan Mas Ali, ada tiga kluster kegiatan tangkap tangan ini. Ada tiga kegiatan yang pertama berupa pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara-negara. Atau yang menghargainya tahun 2022-2023. Kemudian dugaan korupsi penerimaan V dari jasa travel umroh. Dan yang ketiga terkait dugaan korupsi pemberian swab pengkondisian pemeriksaan keuangan tahun 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Dari kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 28 orang. Kamis tanggal 6 April sekitar jam 9 malam di empat lokasi berbeda yaitu di wilayah Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siap, kemudian di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan di Jakarta. Yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, period 2021 sampai dengan saat ini. Kemudian BS, ini Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, FN, Kepala BPKAD, Pemkap Kepulauan Meranti, sekaligus juga merangka sebagai Kepala Cabang PT Travel TM. Kemudian ES, PRT, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkap Kepulauan Meranti, dan seterusnya MFA, ini pemeriksa muda BPK Perwakilan Riau dan RZ, swasta pemilik BTTM. Nah, ada 28 yang selebihnya tidak saya bacakan, berbindah sebagai saksi. Ada pun, pronologis tangkap tangannya adalah sebagai berikut. Sebagai tindak lanjut, laporan masyarakat terkait adanya informasi dukaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Pada hari Kamis, tanggal 6 April, tim KPK langsung bergerak ke wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Tim KPK mendapatkan informasi adanya perintah MA untuk mengambil uang setoran dari para Kepala SKPD melalui RP selaku ajudan bupati. Selanjutnya, sekitar pukul 21, tim kemudian mengamankan beberapa pihak, yaitu FN dan TM ke Polres Meranti. Dari hasil permintaan keterangan FN dan TM, diperoleh informasi adanya penyerahan uang untuk Kepulauan MA yang telah berlangsung lama, hingga mencapai puluhan miliar. Tim yang berkodinasi dengan Polres Meranti langsung melakukan pengamanan di rumah dinas bupati dan posisi MA pada saat itu ada di dalam rumah dinas. Selain itu, turut diamankan dan dilakukan permintaan keterangan pada beberapa kepala SKPD dan seluruhnya menerangkan telah menyerahkan uang pada MA melalui FN. Di wilayah Pekanbaru, tim mengamankan MFA yang ditemukan uang tunai sebesar Rp 1 miliar yang adalah total uang yang diberikan MA untuk pengkondisian pemeriksaan keuangan Pemkap Kepulauan Meranti. Adapun uang yang ditemukan dan diamankan dalam kegiatan tangkap tangan sebagai bukti permulaan sejumlah sekitar Rp 1,7 miliar. Para pihak tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan insentif. Selanjutnya, konstruksi perkara diduga terjadi MA yang terpilih sebagai Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 sampai dengan saat ini dalam memangku jabatannya diduga memerintahkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD untuk melakukan setoran uang yang sumber anggaranya dari pemotongan uang persediaan atau UP dan ganti uang persediaan atau GU. Masing-masing SKPD yang kemudian dikondisikan seolah-olah adalah utang pada MA. Besaran pemotongan UP dan GU ditentukan oleh MA dengan kisaran 5-10% untuk setiap SKPD. Selanjutnya, setoran UP dan GU dalam bentuk uang tunai dan disetorkan pada FN yang menjabat Kepala BPKAD Pemkap Kepulauan Meranti sekaligus adalah orang kepercayaan MA. Setelah terkumpul, uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA diantaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik Rencana Pencalonan MA untuk Maju dalam Pemilihan Gubernur Yau tahun 2024. Pada sekitar bulan Desember 2022, MA juga menerima uang sejumlah Rp1,4 miliar dari PT TM melalui Saudara FN yang bertindak sebagai selaku Kepala Capang PT TM. PT TM ini bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umroh bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi PT TM ini ada program 5 berangkat umroh, 1 gratis. Nah, yang satu ini ditahgikan juga ke APBD. Jadi yang harusnya diskon, tetapi oleh Saudara MA dan FN berkaitan sama ini juga ditahgikan ke APBD. Sehingga terkumpul dana dan diberikan uang sejumlah Rp1,4 miliar ke MA. Agar proses kemudian untuk yang klaster yang ketiga, agar proses pemeriksaan keuangan BEMKAP Kepulauan Meranti tahun 2020 mendapatkan predikat baik yaitu WTP, MA bersama-sama FN memberikan uang sejumlah sekitar Rp1,1 miliar pada MFH selaku Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Rio. Sebagai bukti awal, Dukan Korupsi yang dilakukan MA telah menerima uang seluruhnya sekitar Rp26,1 miliar dari berbagai pihak. Dan tentunya hal ini nanti akan ditindaklanjuti dan didalami lebih lanjut oleh tim penyedik yang terdiri dari kegiatan tangkap tangan, diamankan uang sejumlah Rp1,7 miliar. Yang terdiri dari Rp1 miliar itu yang diterima oleh auditor BPK dan selebihnya diterima dari SKPD, dari pemotongan uang pengganti maupun pengisian uang persediaan. Kemudian untuk penerimaan lainnya, ini berupa V-proyek selama tahun anggaran 2021 sampai 2023, ini sekitar Rp24,400,000,000. Pada kesempatan ini KPK telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu yang pertama MA, ini Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, periode 2021-2024, kemudian FN, ini Kepala BKAD, BMK Kepulauan Meranti, sekaligus juga mereka sebagai Kepala Cabang, BTTM. Kemudian MFA, ini Auditor Muda BPK Perwakilan Provinsi Riau. Para tersangka tersebut disangkakan sebagai berikut, MA sebagai penerima swab melanggar Pasar 12 huruf F atau Pasar 12 huruf A atau Pasar 12 huruf B atau Pasar 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan pindah-pindah korupsi, sebagainya telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindah korupsi. Selain itu, MA juga sebagai pemberi, melanggar Pasar 5 Ayat 1 huruf A atau Pasar 5 Ayat 1 huruf B atau Pasar 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindah korupsi, sebagainya telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindah korupsi, Juntuh Pasar 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian, FN sebagai pemberi, diduga melanggar Pasar 5 Ayat 1 huruf A atau Pasar 5 Ayat 1 huruf B atau Pasar 13 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan seterusnya. Kemudian, MFA sebagai penerima, melanggar Pasar 12 huruf A atau Pasar 12 huruf B atau Pasar 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak-pindah korupsi, sebagainya telah diubah, dan seterusnya. Kemudian, terkait kebutuhan penyidikan, para tersangka dilakukan penahanan oleh tim penyidik masing-masing selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini, tanggal 7 April tahun 2023 sampai dengan tanggal 26 April tahun 2023 sebagai berikut. MA dan FN ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih sedangkan MFA ditahan di rutan KPK pada POM dan Jaya Guntur. Pada kesempatan ini, KPK juga menyampaikan terima kasih pada pihak Pores Kepulauan Meranti yang telah memberikan dukungan selama kegiatan tangkap tangan dan hari ini sebagai bentuk sinergi sesama aparat penegak hukum. Kemudian juga dukungan masyarakat menjadi prioritas dari KPK untuk bersama-sama melakukan pemberantasan korupsi. Pemotongan anggaran oleh Kepala Daerah menjadi salah satu modus korupsi yang rentan terjadi di daerah. Modus ini menjadi perhatian KPK karena rantai korupsinya saling terkait mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi keuangan negara. Demikian, saya sampaikan Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!